Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate Talkshow yang akan membahas dunia properti persembahan dari LV, penthouses and residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafas senang sekali bisa kembali lagi hadir di We Talk sore ini karena kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Ada dua tamu yang sangat spesial dari LV ini, ada satu Bapak Beni Chandra Gunawan selaku senior digital marketing dan ada Bapak Steven Genta selaku official property consultant LV by Alam Sutra. Selamat sore Pak Beni, Pak Genta. Apa kabar? Baik Meka, pastinya baik memang ya. Hari ini gimana nih, hari-hari apa namanya kan bisa dibilang sekarang lagi pandemi, kondisi sekarang pasti akan ada perubahan ya dari sebelum-sebelumnya nih. Apa yang terjadi nih perubahannya Pak Genta dan Pak Beni nih? Berat badan ya Pak? Berat badan ya. Salah satunya mungkin ya. Pasti ya, jadi pasti lebih banyak makan di rumah, lebih banyak makan yang sehat. Mungkin juga selain berat badan nih ya, berarti kan ada gaya kerja yang berbeda juga ya. Karena ada beberapa yang work from home, Pak Beni juga work from home juga ya, ada beberapa yang. Mungkin akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga yang baru bergabung, ini sekarang kita lagi streaming live nih Pak. Di Youtube, ada di Instagram, ada di Facebook, dan Zoom juga. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya sudah tune in di berbagai platform itu. Jika nantinya akan ada pertanyaan, silahkan saja mengajukan di komen yang ada di bawah untuk Instagram maupun di kolom Q&A yang tersedia. Oke hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas seperti apa nih? Kan sekarang ini selama pandemi ini berarti ada suatu hal yang berubah yaitu kembali, dari awalnya mungkin di offline menjadi online gitu ya. Orang dipaksa untuk menuju jalur digital nih. Sekarang kita di properti juga seperti itu, karena orang mungkin datang langsung kayaknya enggak dulu deh ya. Atau mungkin mikir-mikir, mungkin sekarang agak sedikit kembali ke sebelumnya, tapi masih ada beberapa yang sepertinya sudah permanen, saya prefer dari rumah aja gitu kan ya. Nah itu yang sekarang kita mau akan bahas nih Pak Benny dan Pak Genta. Jadi kita akan membahas seperti transformasi yang darinya offline ke online, apalagi khususnya di dunia properti gitu ya. Seperti sekarang ini, sebenarnya metode penjualan properti ini pasti akan ada perubahan ya dari offline ke online. Menurut Pak Benny gimana tuh? Ya betul sih, sebetulnya sebelum ada pandemi pun perubahan dari offline ke online ini juga sudah terjadi gitu kan. Sudah ada pergeseran. Karena memang sudah perkembangan zaman ya. Betul, sudah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada sekarang juga. Nah begitu memasukkan pandemi, nah ini semua jadi seakan-akan kita itu dipaksa. Dipaksa untuk harus benar-benar mengutamakan onlinenya nih. Padahal dulu juga sudah ada aplikasi-aplikasi yang bermunculan. Kita pun juga ada aplikasi untuk termasuk websitenya juga, untuk melihat produk, untuk booking unit juga ada gitu kan. Hanya saja belum 100% maksimal untuk benar-benar online nih. Nah dengan ada pandemi ini, kita dipaksa untuk berinovasi supaya semuanya itu berjalan 100% lancar di online. Betul, betul. Berarti memang optimalisasi dunia digital ini terjadi secara paksa gitu ya oleh pandemi, oleh COVID gitu ya. Betul. Bukan tamu yang diundang, bukan tamu yang kita ekspektasi dia bakal datang, tiba-tiba hadir mau gak mau orang sekarang diberpikir nih. Ya saya harus terproduktif di rumah. Itu alasannya kenapa sekarang teknologi digital itu sekarang jauh lebih berkembang ya. Sangat berkembang pesat gitu. Makanya tadi seperti yang kata Pak Benny, mungkin teman-teman, Bapak Ibu ada yang baru join nih di WeTalk Real Estate hari ini. Jadi memang pastinya ada perpindahan gitu ya, ada tren yang berubah gitu ya, dari offline ke online. Sekarang ini kita lagi ada di Alam Sutra nih ya kan Pak Genta juga dan Pak Benny adalah tim Alam Sutra juga, tim LFV spesifikly project barunya Alam Sutra. Nanti kita akan bahas detail ya tentang LFV-nya. Cuman Alam Sutra sendiri ini apakah juga sudah menjual secara online nih? Iya, tentu saja. Jadi saat pandemi terjadi, PSBB kan diberlakukan ya. Betul, PSBB ya. Nah, dan LFV sendiri merupakan yang pertama meluncurkan secara online lewat produknya LFV Promenade. LFV Promenade. LFV Promenade yang merupakan satu shopping arcade dalam satu kawasan LFV juga. Nah, itu kita di bulan April sudah meluncurkan, kita 100% dari rumah semua kerjanya dan semuanya customer juga 100% online nih. 100% online. Nah, di situ kita dalam satu hari langsung membukukan sekitar 200 miliar. 200 miliar? Waktu itu, dan antusiasme ternyata luar biasa juga nih dari para konsumen. Oh, oke. Ditambah lagi, pada pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun ini, Alam Sutra juga meluncurkan Western Lane. Western Lane. Western Lane, nah itu juga 100% online juga. Dan hasilnya juga memuaskan juga nih. Dalam tujuh jam sudah 100% sellout. Seperti itu. Jadi memang ada, bisa dibilang sebenarnya marketnya tuh masih ada ya Pak, selama pandemi. Iya, betul. Jadi Pak Gendal juga setuju ya, mungkin sekarang ini melihat, meskipartinya gitu ya, kita berada di dalam kondisi krisis, dalam tanda kutip gitu ya. Meskipun masih menuju ke sana gitu. Tapi ternyata realitanya market ini masih ada, dan mempercayai itu ke Alam Sutra ya. Iya, betul. Wow. Dengan nama besar Alam Sutra tentunya ya. Betul, betul, betul. Ini kan juga pasti ada faktor tertentu, karena mungkin Alam Sutra developer-nya sangat terpercaya, ada yang bisa dibilang seperti itu. Makanya juga market secara tidak langsung juga saat, meskipun pandemi, bagi mungkin orang yang memiliki cash dan cash flow yang baik gitu, sudah pasti menentukan pilihannya untuk bisa berinvestasi di Alam Sutra ya, seperti itu ya. Oke, ini mungkin sekarang kita membahas tentang platform promosi lah ya, media iklan gitu bisa dibilang. Ini media iklan yang dilakukan pasti juga ada perubahan atau sama aja Pak? Secara umum sih nggak ada ya. Nggak ada perubahan dari media iklannya, maupun baik offline, maupun online, kita semua tetap jalan gitu kan. Billboard tetap ada, flyering juga kadang ada juga. Juga untuk online pun kita juga tetap berjalan-perjalan sosial media, iklan juga jalan gitu. Hanya saja yang membedakan adalah alokasinya. Alokasinya sekarang lebih banyak ke online. Seperti itu. Oke, oke. Alokasinya lebih banyak ke online ya. Kalau Pak Genta sendiri kan sekarang ini mungkin di sebelum-sebelumnya sudah biasa ini ya. Sudah biasa, apa ya, bisa dibilang kan sebelum-sebelumnya harus ketemu langsung gitu ya dengan klien gitu, dengan potential buyer. Ini sekarang online gini ribet nggak sih? Sebenarnya sih lebih mempermudah kita kerja sih sebenarnya. Lebih mempermudah ya? Cuma memang mau nggak mau kita harus adaptasi dengan perubahan sih, gitu. Jadi sekarang kita semuanya melalui WhatsApp, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain gitu ya. Habis itu kita juga disediakan juga tools-tools kita seperti dari website, kita bisa juga secara virtual sih untuk presentasi langsung ke customer. Betul, betul. Mungkin sekarang seperti kata Pak Benny gitu ya, sekarang kan orang-orang berarti transformasinya ke digital. Kalau Pak Genta sendiri nih ya, merasakan nggak sih sebenarnya kalau ke online ini akan lebih memudahkan atau lebih mempersulit sebenarnya? Sebenarnya online jauh lebih mempermudah kita sih. Karena kita otomatis mempresentasikan produk kita ke customer, itu jauh lebih mudah. Kayak dari via Zoom bisa, kita dari Instagram, Facebook, kita sekarang udah banyak banget kan media sosial buat kita secara online gitu loh. Dibanding kita offline kan kita ketemu satu door to door gitu. Iya, sehari cuma bisa kayak dua, tiga kali aja. Karena mungkin rumahnya jauh atau mungkin ketemuannya di mana gitu ya. Kalau sekarang kan Zoom meeting sejam selesai, udah langsung lanjut ke Zoom meeting yang lain gitu. Kalau nggak WhatsApp atau apa namanya janjian secara virtual gitu ya, atau mungkin baru bisa dijelaskan secara virtual juga. Itu jauh lebih memudahkan ya sebenarnya ya. Mungkin tinggal habit aja kali ya. Mungkin orang-orang Indonesia mungkin belum terbiasa gitu. Karena kita harus menyelesaikan, ngikutin perubahan sih. Betul, betul. Iya mau nggak mau. Sebenarnya ke depannya udah pasti semua masalah digital lah ya. Iya. Tapi ini pandemi mempercepat sepertinya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ini harusnya terjadi nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi ini udah kecepatan jadinya. Ada bagusnya sih. Ada bagus ya sebenarnya ada bagusnya juga. Jadi sekarang kita bapak juga belinya serba online kan? Bener, semuanya serba online. Sampai hal-hal kecil pun itu kita beli secara online. Sama seperti kayak kita sekarang membeli properti pun sebenarnya bisa secara online gitu ya. Luar biasa ini. Ini sekarang kita membahas yang dari tadi mungkin bapak ibu yang baru tunin ini penasaran nih. Kita mau membahas tentang LV nih. Sebenarnya LV penthouses and residences itu apa sih Pak Genta? LV penthouses and residences itu kita huniam premium. Yang lokasinya itu kita di center CBD nya Alam Sutra. Kita punya beberapa itu dari apartemen. Kita ada penthousesnya juga. Sama ada shop housenya juga. Oh berarti ini apa semuanya penthouse atau nggak? Nggak ya? Apa nih? Alasannya kenapa namanya LV penthouses and residences? Mungkin ada bisa menjelaskan dikit tuh sama viewers kita ini. Kenapa nih Pak Benny? Oh iya kalau konsep penthouses and residences itu. Kita itu di setiap unitnya itu kan spesius nih luas. Jadi orang-orang bisa merasakan penthouse di setiap unitnya. Oh jadi secara konsep ini adalah meskipun bisa dibilang itu unitnya itu dua bedroom, tiga bedroom gitu ya. Tapi itu selayak penthouse karena spesius ya. Spesius betul sekali. Bayangin kalau kita seandainya punya hunian layaknya penthouse itu gimana ya rasanya. Makanya kita nanti akan eksplor lagi nih tentang LV ini. Jadi tadi LV adalah sebuah apartemen yang premium ya. Lokasinya tadi di CBD-nya Alam Sutra sendiri ya. Apalagi sebenarnya LV kan juga deket kan dari airport juga kan. Saya dengar juga nanti, berapa menit di airport kalau sekarang? 20 menit. 20 menit, 25 menit ya berarti? Nah sekitar itu kan apalagi saya dengar mau akan ada upcoming ini baru ya. Akses tol baru ya. Tol Jor 2 ya. Tol Jor 2. Saya tuh kemarin sempat baca katanya ada mau buka akses tol Jor 2 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Itu bayangin aja kalau bisa dibuka berapa menit gitu ya. 15 menit mungkin ya. Aduh cepet banget ya. Deket sih. Deket ya. Ini kalau saya tinggal di LV ini saya mungkin kalau pesawat saya jam sekian itu saya baru bangun jam berapa ya. Mepet-mepet dong. Betul, betul. Kalau dulu kita masih siapin mungkin 3 jam sebelum gitu ya. Pesawat jam 5 kita berangkat jam 2 malam gitu kan. Jam 3 malam biar gak ketinggalan pesawat. Ini kalau di LV udah gak gitu ya. Iya jadi lebih cepat sih kita. Karena kan aksesnya cuma tol to tol aja sih. Wah aduh. Saya gak bayangin sih nanti kalau saya aksesnya sangat luar biasa seperti itu. Juga lokasi yang memang sangat premium ya di Alam Sutra. Pintu tolnya juga kan deket banget ya dari sini ya. Dari tol kunciran sampai ke LV itu hanya butuh waktu 2 menit aja sih. 2 menit ya? 2 menit udah langsung masuk pintu tol. Kalau kita mau ke Sibi di Jakarta pun gitu ya. Itu cuma paling berapa menit sih? Sekitar 20 menitan gitu sih. 20 menitan juga kan 20-25 menit lah. Jadi cuma naik tol, turun tol udah langsung sampai kantor. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru tune-in juga. Kantornya mungkin ada di Sibi di Jakarta gitu ya. Dan SCBD dan lain sebagainya. Itu ya maksudnya aksesibel banget. Karena turun langsung di daerah situ ya. Iya betul. Apalagi kalau kita kan udah nanti akan deket banget sama bendara, deket sama Jakarta. Sibi di Jakarta ya. Jadi mungkin juga target kita salah satu adalah senior yang mereka downsizing kan ya. Downsizing unitnya. Iya bener bener. Akarta kan udah tinggal berdua nih. Udah tinggal berdua. Anak-anaknya udah keluar kota atau tinggal sendiri di Jakarta gitu kan ya. Bener juga ya. Mungkin kayak orang tua saya gitu. Iya saya baru sadar sih kalau mungkin orang tua saya kan tinggal di rumah mungkin yang kayaknya terlalu gede gitu ya. Mulunya mungkin anaknya ada banyak di rumah semua gitu. Sekarang anaknya udah tiba-tiba pada kerja, udah pada menikah gitu kan. Di rumah sendirian berdua rumah gede, capek juga kan bersihinnya. Mendingan lebih kompak, lebih praktikal gitu ya. Di hunian vertikal gitu ya di apartment. Bener juga sih pak. Setuju, setuju, setuju. Mungkin ini juga insight baru ya. Mungkin untuk apa namanya para bapak ibu yang baru tunin juga di We Talk Real Estate sore ini. Jadi mungkin downsizing ini juga salah satu opsi gitu ya. Salah satu opsi juga untuk pindah ke hunian vertikal gitu ya. Apalagi apartmentnya juga secara segmen ini emang family banget ya. Kenapa sih sebenernya penasaran dulu nih? Unitnya ada apa aja nih unitnya? Unitnya kita mulai dari dua bedroom. Itu kita ada dua tipe. Dari luasan kita 87,8 dan 109,2. Lalu kita juga ada yang tiga bedroom. Itu mulai dari 138, 149 dan 156. Oke. Nah lalu kita juga ada yang garden penthouse. Itu kita mulai dari 225 meter persegi. Berarti ada dua bedroom, tiga bedroom, dan garden penthouse. Garden penthouse itu berapa kamar berarti? Total ada empat kamar. Ada empat kamar. Betul. Cukuplah gitu ya. Itu oke banget sih. Oke banget. Oke banget. Dengan luasan yang tadi seratus sekian itu ya gede. Maksudnya itu bukan kayak. Karena saya tuh ke sometimes gitu ya. Saya mengunjungi temen saya yang ada di apartment gitu. Dia bilang two bedroom. Tapi kok kayaknya two bedroom kok terlalu compact gini ya. Terlalu kayak ketemunya lo lagi, lo lagi gitu kan. Lo lagi, lo lagi space-nya juga kayaknya mau masak kayaknya susah. Mau, apalagi kalau dia udah berkeluarga gitu. Saya tamu gitu dateng kan gak nyaman juga kan buat keluarga di rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau LV gambarannya mungkin namanya aja apartemen. Cuma rasanya gak di apartemen. Iya bener. Sebenernya kayak biasa aja gitu ya. Kayak rumah biasa gitu ya. Itulah kenapa ada nama penthouses and residences. Itu mungkin, itu alasan kenapa namanya penthouses and residences ya gitu secara konsep. Oke nih, sekarang ini kan LV berjalan secara offline dan online gitu ya secara digital. Sebenernya campaign digitalnya LV sendiri tuh sebenernya seperti apa sih? Kita ingin menyampaikan bahwa dengan adanya resort living experience. Jadi dengan tinggal di LV ini, kita ingin menyampaikan bahwa Anda tuh bisa merasakan tinggal seperti di resort gitu kan. Seperti tinggal di resort, Anda tuh seperti berlibur tiap hari nih. Berlibur tiap hari. Jadi dengan adanya, kan kita dilengkapin banyak banget nih fasilitas. Dengan adanya banyak fasilitas, kemudian adanya banyak pohon nih di LV. Karena kan seperti yang kita tahu nih di alam sutra sendiri ada bisa dibilang sekitar 10 ribu lah. 10 ribu pohon di alam sutra. 3 ribunya sendiri itu ada di surroundingnya LV gitu. Jadi dengan kualitas udara yang bagus, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ditambah lagi dengan kawasan one stop living di alam sutra. Karena di alam sutra sendiri, mau kuliner, mau hotel juga ada, mau sekolah, pendidikan, universitas juga banyak juga gitu. Nah kita ngomongin fasilitas nih. Fasilitas di LV ini apa aja sih di mana nih? Ada 40 fasilitas kelas dunia yang disediakan oleh LV. Khusus penghuni gitu. Khusus penghuni ya? Dan fasilitasnya itu. Apa nih nih? Jadi kayaknya pasti banyak yang penasaran fasilitasnya apa aja? Pasti banyak banget. Jadi standarnya apartemen itu pasti ada kolam renang ya. Pasti. Gym pasti ada. Pasti. Tapi kita itu, salah satunya itu kita upgrade. Jadi dari kolam renang aja contohnya. Kita ada 4 swimming pool di situ. Kita dari kids pool ada, recreational pool, lab pool. Dengan ukuran yang besar sama ada infinity pool. Lalu kita juga ada mini golfnya. Terus kita juga ada mini formula untuk anak-anak. Ada sunken meditation yang mungkin suka meditasi. Terus ada olahraga yoga. Kita sediakan di sky fasilitasnya sky yoga deck. Ada banyak banget sih di situ. Jadi memang dibagi per zona gitu ya? Berarti ada yang di bawah, di ground. Ada yang di sky fasilitasnya juga. Sky fasilitas itu berarti di atas? Ya, di atas. Itu yang bikin beda kita dari apartemen-apartemen lainnya. Berarti kalau di rooftop ada gak? Ada. Kita ada rooftopnya juga. Wih, keren banget ya. Pak Benny ini fasilitasnya sebenarnya ini bisa dibilang apa ya? Mencakup semua segmen gitu ya berarti ya? Iya, betul. Jadi dengan begitu banyak tadi yang bisa dibilang olahraga ada. Ini anak-anak ada gak nih Pak Benny? Anak-anak ada. Anak-anak jelas ada. Jadi anak-anak, kolam renang udah pasti ada kids pool. Pasti tadi yang udah di-mention Pak Genta ya. Kemudian ada juga mini formula, kemudian kids tree house, ada juga water splash garden gitu. Banyak lah pokoknya. Banyak ya. Saya jadi kepikiran gini, biasanya kan kalau apartemen itu fokusnya ke orang tuanya ya. Maksudnya fasilitas untuk orang tua. Malah tidak banyak apartemen yang memberikan fasilitas untuk anaknya. Nah ini lebih punya. Iya, dari anak-anak sampai gak dewasa itu semua ada. Iya, dipikirkan gitu ya. Ya maksudnya gak cuma kayak, ya mostly lah pasti kalau seandainya tinggal di apartemen, fasilitas itu prioritas adalah untuk orang tuanya kan biasanya gitu. Anak-anak kadang suka kelupaan gitu. Makanya tadi kalau bisa dengar, ah ada mini formula gitu kan. Wah itu anak-anak pasti seneng banget gak perlu keluar rumah. Betul, biasanya kita kalau ngajak anak-anak ke mall, mereka lihat mobil-mobilan pengen main gitu kan ya. Pengen nyewa di situ gitu. Tapi di LV sendiri kita setiakan. Wow, benar sih. Tapi keunikannya apa sih sebenarnya LV ini? Keunikannya kita, yang pertama itu kita menyediakan satu tower khusus untuk pet friendly. Oh, ada satu tower? Satu tower itu khusus untuk pet friendly. Yang persis di tower satu itu sebelahnya ada pet garden. Nah itu juga salah satu fasilitas dari LV. Lalu kita juga ada forest park hutan-kota, itu seluas 4 hektare. Dan LV sendiri pun juga luas lahan itu 4 hektare juga. Jadi benar-benar besar. Jadi bisa bayangin kalau tinggal di LV, punya yurt di LV, view-nya langsung ke forest park. Itu kayaknya sejuk banget. Gitu. Ditambah udaranya pun juga jauh lebih seger sih. Jauh lebih seger ya. Mungkin alam sutra ini secara konsep kan emang sudah hijau. Sudah jadi hoop-nya orang-orang kalau seandainya mau olahraga gitu. Bisa dibilang gitu ya. Orang sepedaan kayaknya semuanya ke alam sutra. Karena memang secara udara. Karena udah bagus kualitasnya. Bagus banget ya kualitasnya. Tapi saya tadi penasaran sih sama yang pet friendly tower gitu ya. Mungkin yang lain mungkin tower yang bisa pet friendly gak satu tower gitu ya. Maksudnya beberapa unit aja. Tapi kalau ini tuh satu tower. Satu tower khusus untuk bagi penghuni yang memang pet lover ya. Jadi dia mau pelihara pet. Cuma biasanya kan tapi dia mau tinggal apartemen nih. Nah dia gak bisa. Ada yang mungkin dia pelihara pet ngumpet-ngumpet. Tapi ini kita kasih gitu loh. Khusus satu tower untuk pet friendly. Nah saya punya pertanyaan nih. Kalau seandainya kita punya hewan peliharaan gitu ya. Punya pet. Tapi kan kalau seandainya dia di dalam unit terus pusing dia nanti. Stress gitu. Nah LV ada fasilitas apa itu? Itu kita ada pet yardnya. Oh ada pet yardnya? Ada pet yardnya. Luasannya juga besar. Jadi mungkin itu untuk komunitas. Di mana tuh? Di bawah towernya? Iya. Di bawah towernya. Persis di samping tower satunya. Berarti itu sangat mengakomodir banget ya. Jadi gak perlu jauh-jauh. Mengeluarkan mobil. Untuk bawa petnya itu untuk main sama yang lain gitu. Ada yang kadang kan ke Jakarta. Kan ada salah satu mall di situ kan yang pet friendly gitu. Nah ini nih mungkin ada bapak ibu yang baru tunin juga mencari yang seperti ini nih. Mungkin baru dapat info gitu ya. Bahwa ternyata LV memiliki satu tower khusus untuk pet friendly tower. Yang pertama di tanggrang. Yang pertama di tanggrang. Tapi dengan luasan petir yang sangat luas tadi. Jadi ini menjadi sebuah solusi lah ya. Memiliki pet. Terus juga bisa bertemu dengan komunitas juga gitu kan. Bisa dibilang seperti itu. Terus hewan-hepiah kita juga bisa jadi happy dan lain sebagainya. Wow. Itu salah satu keunikan memang sih. Salah satu keunikan. Mungkin Pak Benny ada monorah kan? Ada keunikan lain? Ya selain itu sih kita spesiesnya ya. Sebenernya tadi saya bilang spesiesnya. Kemudian di setiap unitnya kita udah ada study roomnya. Dan ada utility room nih. Utility room jadi biasanya nih apartemen kan mereka jemur di balkon gitu kan. Oh iya benar benar. Ini kita udah sedia nih utility room gitu. Jadi mereka gak perlu lagi jemur di balkon gitu kan. Kita bisa manfaatin balkonnya. Iya balkonnya bisa dimanfaatin betul. Jadi itu view-nya fasad dari building-nya pun juga jadi tetap bagus gitu. Benar benar. Terus apalagi kalau kita dapet view yang tadi kata Pak Gent. Forest Park. Forest Park. Betul. Gila sih. Forest Park itu saya bayanginnya nih berarti inspirasinya kayak di New York gitu ya. Iya betul. Karena kan kita arsitek consultant kita berarti Melian dari Inggris. Nah kita ambil konsepnya itu dari Central Park di New York. Inspirasinya dari Central Park di New York ya. Saya tuh masih kebayang sih. Maksudnya kayak gak kebayang maksudnya. Gak kebayang kalau seandainya saya punya hunian. Terus saya setiap buka jendela. Itu ngeliatnya Forest Park yang kayaknya menyejukkan mata gitu. Bisa dibilang kan kayak berasa kayak liburan terus gak sih tiap hari. Betul. Jadi suasana kita hati juga happy. Iya dong. Apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini kan. Kita gak pernah tau nih pandemi kapan selesai gitu ya. Tapi setidaknya orang-orang trendnya mungkin akan lebih banyak tinggal di rumah lah ya. Dibanding dari kok mungkin dulu. Hampir setiap hari keluar gitu kan. Sekarang mungkin lebih memilih. Milih ya di hunian sendiri sih. Nah di hunian sendiri atau di rumah sendiri nih. Supaya gak bosen nih ternyata emang perlu tuh di view yang bagus tadi. Udah kayak berasa liburan tiap hari ya. Mau view city pun juga kita bagus. Iya tergantung preferensi sekarang berarti mungkin ada yang suka yang alam bisa melihat Forest Park. Kalau seandainya kita lebih suka yang urban bisa lihat yang dari city view gitu ya. Iya betul. Betul. Pada Forest Parknya sebuah sempat hektar. Empat hektar juga. Itu udah. Persis sebelahnya. Alhamdulillah hebat banget ya. Maksudnya dari secara konsep yang sangat grande lah bisa diberapa lagi itu ya. Ini berarti dengan lokas yang berada di CBD Jakarta. Eh sorry di CBD nya Alam Sutra ini. Ini udah lokasinya paling premium bisa di dalam gitu ya. Terbaik sih. Iya kan kalau Central Park di New York kan bukan di pinggiran dong itu ya di Centralnya New York. Sama seperti yang nanti Forest Park yang dibuat Alam Sutra ini ada di posisi paling tengah nih. Di posisi paling premium. Wah Bapak Ibu semuanya nih ya mungkin menjadi salah satu terinspirasi nih dari cerita kita hari ini. Bahwa memang nih kalau Sania untuk jangka panjang ke depan. Orang-orang pasti akan lebih aware dengan konsep hijau, udara yang baik dan lain sebagainya. Dan Elvis ini hadir dengan konsep yang sangat... Bisa dibilang ini apa ya balancing hidup smart sama green gitu ya. Jadi antara hidup modern karena pasti kan mobilitas tinggi dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa dapet konsep di jauhnya nih gitu. Betul. Dengan sirpulasi modern ini pastinya bisa di jauhnya pasti baik gitu ya. Karena bersebelahan langsung dengan forest park seluas 4 hektare secara kawasan Alam Sutra ini sendiri udara juga mudah. Iya. Keren. Ini oke deh kita mau membahas lagi seperti apa sih sekarang nih kalau Sania mungkin banyak Bapak Ibu yang tertarik nih padanya. Ini secara daringnya nih apa yang bisa disiapkan nih biar mungkin Bapak Ibu yang penasaran bisa lebih menarik. Tentunya selain konten-konten di sosial media kita, kita juga menyediakan website nih. Website. Nah betul. Website sih mungkin kebanyakan orang udah tau lah ya website seperti apa gitu kan. Cuman bisa dibilang website LV.id yang kita sediakan itu bisa dibilang unik lah ya. Unik. Selain menampilkan informasi dari kawasan LV kemudian apa sih itu LV kemudian produk-produknya. LV sendiri juga terintegrasi dengan salah satunya virtual tour nih. Virtual tour yang bisa diakses melalui 360.lv.id gitu. Jadi di 360.lv.id ini menampilkan virtual tour yang kita bagi menjadi dua yaitu satu fasilitas dan satu lagi adalah show unit nih. Show unit. Nah mengenai fasilitas virtual tour ini, jadi kita ingin mengajak audiens merasakan. Tadi kan kita sebutkan sebelumnya bahwa ada konsep kita salah satunya adalah resort living experience. Kita mau mengajak audiens kita untuk merasakan nih kayak gimana sih resort living experience di LV itu gitu. Dengan melihat fasilitas dari lobby-lobby di mana kita ada dua lobby yang megah nih. Kan kita ada dua lobby megah di East dan West gitu. Selain itu fasilitas-fasilitas kita seperti apa. Kemudian seperti yang mungkin tadi disebutkan Pak Genta fasilitasnya seperti sunken meditation alcove itu seperti apa sih biar. Jadi audiens ada gambaran nih seperti apa. Selain itu kita juga ingin mengajak audiens melihat show unit kita nih tanpa perlu datang. Kan kan sekarang jaman PSBB nih mungkin mereka ada yang takut datang, ada yang belum berani keluar seperti itu. Bisa mengunjungi tersisi.lv.id untuk melihat virtual tour show unit kita tanpa perlu datang. Ataupun jika ingin dijelaskan bisa menghubungi kita dari live chat di website kita. Dan masih ada lagi nih, jadi di LV.id ini juga terintegrasi dengan booking online. Di mana alamatnya bisa diakses melalui book.lv.id. Di sini customer bisa langsung melakukan pembelian dan booking online langsung nih. Termasuk pembayarannya. Terus pembayarannya ya? Betul. Salah satu keunikan kita yang lain lagi adalah kita menyediakan satu fitur buat para penjual nih. Baik sales in-house kita maupun para agent penjual. Agar mereka nggak perlu susah-susah buat website sendiri. Jadi cukup mendaftarkan ke kita. Kita akan buatkan satu website khusus. Yang isinya adalah sama dengan LV.id. Hanya saja semua kontaknya itu adalah kontak para penjual tersebut. Karena kan sekarang mungkin kita ingin memfasilitasi bagi mereka-mereka yang kesusahan nih membuat website seperti itu. Jadi memang ini LV.id itu tidak hanya sekedar website ya? Betul. Bisa dibilang itu kayak? Kayak one stop. Kalau alam sutra itu adalah one stop living, kawasan one stop living ya. Website LV ini adalah mungkin bisa kita bilang one stop website gitu ya. One stop aplikasi gitu ya. One stop. Iya semua ada di situ ya. Mulai dari mau booking bisa. Mau ngasih tau unit bisa. Fasilitas. Fasilitas bisa. Sampai mau lihat view-nya juga bisa di situ. Mau lihat view-nya bisa. Mungkin mau keliling juga bisa. Betul. Terus apalagi tadi, tadi juga membantu juga para sales-nya juga ya. Para sales dan agent juga ini untuk bisa mengeksplor lebih LV dengan mendapatkan website sendiri tadi ya. Betul sekali. Betul. Wow, itu tadi ya. Jadi memang kita secara transformasi lah bisa dibilang gitu ya. Karena pandemi mempercepat transformasi digital ini. Jadi membuat LV juga berkembang nih. Mengembangkan LV.id yang bisa dibilang menjadi jawaban dari orang yang mau tanya LV, udah klik LV.id. Semuanya ada lengkap gitu. Nah ini sekarang kita pasti semua penasaran. Kenapa Pak Ginta harus beli LV sekarang? Kenapa? Kenapanya itu kita di masa early bird. Itu otomatis kita kasih harga perdana. Bisa dibilang harganya terbaik sih untuk saat ini. Harga yang terbaik ya? Wajib ambil. Kenapa bisa dibilang ambil sekarang udah pasti auto-cuan lah ke depannya. Auto-cuan? Benar auto-cuan ya ke depannya. Dan kita ditambah kita juga banyak banget promo-promo menariknya. Kita dari kitchen set. Kitchen set by Toto. Kita juga ada smart home. Ada smart lock juga. Masih banyak sih lainnya. Jadi tinggal datang aja atau tanya-tanya dulu untuk lihat CEO unitnya semua untuk lebih detailnya lagi. Apalagi belum ada tol nih ya. Tol Jor 2 belum dibuka nih. Benar-benar. Bayangin kalau nanti akses tol Jor 2 dibuka itu harga udah gak sama nih. Betul. Jadi makanya sekarang nih ya. Iya itu yang kita bilang auto-cuan itu. Auto-cuan itu. Ini yang spesial juga apa nih biaya maintenance kali ya. Iya biaya maintenancenya itu kita di 12.500 per meter. 12.500 per meter persegi. Iya jadi bisa bayangin unitnya gede. Tapi maintenancenya murah. Wah. Gitu. Itu semua udah bisa menikmati fasilitas yang ada ya. Betul. Di tower seberang pun juga bisa. Di tower seberang. Iya maksudnya nanti kalau saya saya di tower satu. Oh di tower yang lainnya. Next towernya. Iya iya iya. Boleh dong gitu. Bisa. Bisa bisa. Jadi pokoknya udah ambil di LV. Mau nyakmatin fasilitas semua udah bisa. Terus juga di ini gak sih ada. Pasti penasaran nih. Ini kalau pembayarannya bisa dicicil berapa kali sih. Oh cara bayarnya itu kita fleksibel banget. Fleksibel ya. Kita ada tiga dari cash crush. Lalu kita ada cash bertahap atau installment. Kita ke developer itu hingga 60 kali. Hingga 60 kali. Iya panjang banget itu. Unitnya sudah jadi masih bisa dicicil. Iya unitnya sudah jadi bisa dicicil. Masih bisa dicicil. Habis itu kita ada cara bayar KPA juga. Itu dengan cara DP bisa dicicil juga hingga 24 kali. Hingga 24 kali. Oke oke oke. Pak Benny kira-kira mau nambahin? Cukup ya? Cukup ya? Mungkin tadi sepertinya kita udah diskusi banyak lah ya tentang LV. Penthouses and Residences. Sebuah apartemen premium persembahan dari alam sutra yang terbaru nih ya. Bisa dibilang maha karya yang terbaik. Lokasinya juga lokasi yang sangat premium. Di CBD nya alam sutra. Kita kan juga sebenarnya alam sutra sendiri adalah township yang terdekat dari CBD di koridor barat ya. Bisa dibilang kan begitu. Dan ini perkembangannya nanti 5 sampai 10 tahun ke depan ini pasti luar biasa. Luar biasa. Seperti tadi juga Pak Benny sempat bilang juga gitu ya. Bahwa di awal-awal pandemi tadi ternyata alam sutra mengeluarkan beberapa bisa dibilang bisnis arcade tadi ya. Seperti itu dan itu sebenarnya sold out gitu bisa dibilang. Terjual gitu kan. Dan market di sekarang itu sebenarnya masih positif sebenarnya gitu ya. Jadi harapan ke depannya juga ini akan semakin membaik lah ya. Pandemi segera selesai juga permasalahan tentang banyak faktor lah. Maksudnya tidak hanya properti lah pasti yang terdampak. Pasti semua hampir semua sektor terdampak kita harapkan semua segera selesai. Tapi intinya disini alam sutra memberikan satu buah solusi nih. Untuk bapak ibu semuanya yang sedang mencari hunian dengan segmen yang seperti yang tadi kita diskusikan. LV adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih Pak Benny. Sama-sama. Terima kasih Pak Genpa. Sudah bisa hadir nih di We Talk Real Estate sore hari ini. Untuk bapak ibu semuanya juga terima kasih. Ini komennya sebenarnya banyak ya. Cuman tadi pertanyaannya sebenarnya tuh sama seperti apa yang udah kita diskusikan. Jadi makanya tadi saya gak bacain. Tapi intinya ini tadi sudah kita jawab semua lah tadi ya. Dengan urayan-urayan dari Pak Benny dan Pak Genta. Untuk bapak ibu semuanya yang sudah join di We Talk Real Estate. Kita juga mengundang nih kalau Sani masih penasaran tentang LV. Bisa datang langsung di show unit kita di seberang Mall at Alam Suta di Jalan Sutra Boulevard. Atau juga seperti kata Pak Benny lagi bisa mengunjungi LV.id. Betul sekali. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah tune in di Instagram, Youtube, Facebook, maupun platform lainnya ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.